Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya adalah Tuan Rumah Lelang ini. Setelah orang setengah bayam memperkenalkan dirinya, ia memperkenalkan aturan lelang dan beberapa tindakan pencegahan. Faktanya, aturannya sangat sederhana, dan semakin tinggi harganya, semakin tinggi pula harganya. Namun, setiap item lelang akan memiliki harga awal. Ini juga untuk mencegah seseorang menggunakan kekuatan untuk memaksa orang lain untuk langsung mengikuti pelelangan secara gratis. Aturan sederhana seperti itu, Zhu Heng Yu akan mengerti pada sidang pertama. Setelah itu, Tuan Rumah berhenti mencetak dan mulai melelang secara langsung. Saya melihat seorang wanita cantik, di bawah perlindungan 35 rombongan dua setan, membawa sebuah kotak dan perlahan-lahan berjalan ke panggung. Keindahan hati-hati menempatkan kotak di atas meja yang didedikasikan untuk barang-barang lelang. Melihat kotak itu, Tuan Rumah perlahan berkata, Lot pembukaan pertama hari ini adalah besi hitam yang sangat dingin. Zhu Heng Yu tidak memiliki banyak penelitian tentang penempaan, dan dia benar-benar tidak memiliki banyak penelitian tentang besi hitam yang sangat dingin ini. Melihat warna-warna yang meragukan dari beberapa orang, pembawa acara tersenyum dan terus menjelaskan. Besi hitam yang sangat dingin ini adalah sesuatu dari laut dalam. Begitu Tuan Rumah mengatakan ini, Zhu Heng Yu tahu bahwa besi misterius yang sangat dingin ini pasti merupakan piala yang disita dari keluarga ular laut. Dan kemudian kata-kata pembawa acara juga membuktikan gagasan Zhu Heng Yu. Besi hitam yang sangat dingin ini diperoleh oleh tentara garis depan kita setelah membunuh seorang komandan ular laut. Faktanya, kebanyakan orang hanya mengenal besi berat Suanyuan, tetapi sedikit orang yang tahu besi hitam yang sangat dingin ini. Tuan Rumah kemudian berbicara tentang kemanjuran dan karakteristik dari besi hitam yang sangat dingin ini. Besi hitam yang sangat dingin jauh lebih ringan daripada besi berat Suanyuan. Ini lebih cocok untuk senjata daripada Suanyuan Heavy Iron. Lagi pula, Suanyuan Heavy Iron benar-benar berat, dan beberapa item yang dibuat dengan Suanyuan Heavy Iron dapat digunakan dengan bebas. Tetapi besi hitam yang sangat dingin ini tidak memiliki kekurangan ini. Besi hitam yang sangat dingin lebih ringan, dan juga memiliki tingkat kekakuan yang sama dengan besi hitam. Jadi dari perspektif berat saja, ini paling cocok untuk besi hitam yang sangat dingin untuk membuat senjata untuk praktisi klan setan biasa. Tapi karakteristiknya yang lain sangat tidak cocok untuk setan domba. Besi hitam yang sangat dingin, seperti namanya. Bahan ini sangat dingin, dan beberapa tingkat lebih tinggi dari besi berat Suanyuan. Dengan sistem klan iblis-iblis, itu tidak berarti bahwa itu telah dibawa dengan Anda sebagai senjata untuk waktu yang lama. Bahkan jika kamu menyentuhnya dengan ringan, orang dengan tingkat monster yang lebih rendah akan menjadi radang dingin. Jadi besi hitam yang sangat dingin ini sangat hambar. Tetapi meskipun itu tidak dapat digunakan sebagai senjata, itu tidak berarti itu tidak berguna. Bahkan, sepertinya bermanfaat bagi Zhu Heng Yu. Misalnya, membekukan sesuatu yang lebih tahan lama. Bagaimanapun, Zhu Heng Yu tidak terlalu membutuhkan hal ini. Karena dia tidak tertarik, Zhu Heng Yu berhenti makan terlalu banyak, tetapi makan makanan dengan santai. Dengan diperkenalkannya tuan rumah, seseorang mulai menawar. 60 Intermediate Magic Power Stoney. Tawaran datang langsung ke harga tinggi. Karena besi hitam yang sangat dingin ini memang berharga. Besi hitam yang sangat dingin ini tidak hanya sangat langka di antara domba-domba iblis. Bahkan, itu juga sangat langka di antara ular laut. Karena itu adalah barang yang sangat berharga, bahkan jika itu tidak banyak berguna, rumah lelang masih menetapkan harga mulai dari 600 batu ajaib menengah. Sebagai seseorang yang mengajukan penawaran, pelelangan dimulai secara perlahan. Setelah sedikit persaingan sengit, orang yang pertama kali mendapatkan penawaran akhirnya memperoleh besi hitam yang sangat dingin dan berharga ini dengan harga 740 batu ajaib perantara. Kemudian penawar mengikuti pelayan ke belakang untuk berdagang. Setelah item pertama berhasil difilmkan, item kedua juga dimulai. Item kedua adalah eliksir tingkat 6. Tapi Zhu Heng Yu benar-benar tidak tertarik pada keabadian. Jika bukan karena Zhu Heng Yu untuk mendapatkan tingkat tubuh iblis, ramuan tingkat 6 kecil ini dapat dengan mudah disempurnakan sendiri. Tapi Zhu Heng Yu tidak tertarik, tidak berarti orang lain tidak tertarik. Ketika obat mujarab ini mulai menembak, harganya telah naik lagi dan lagi. Segera biaya ramuan tingkat ke-6 ini sampai pada harga yang mahal dari 100 batu ajaib superior. Anda harus tahu bahwa harga awal obat Liu dan ini hanya 10 batu energi magis superior, dan telah dipecat dengan harga tinggi. 100 batu energi sihir superior ini tidak lagi terjangkau bagi orang awam. Saat ini, hanya 3 orang yang bertarung. Setelah beberapa putaran penawaran, Pada akhirnya, ramuan tingkat ke-6 ini diperoleh oleh seorang pria parubaya yang gemuk dengan 110 batu ajaib tingkat tinggi. Dengan tembakan item demi item, pelelangan perlahan mencapai klimaksnya. Melihat semua jenis hal aneh, Zhu Heng Yu juga memiliki beberapa wawasan. Namun, Zhu Heng Yu tidak terlalu tertarik dengan lelang ini. Dia sekarang perlu meningkatkan iblis atau barang yang dibutuhkan oleh si serpen. Namun, kecuali untuk suku ular laut ular suanti yang sangat dingin yang dibutuhkan barang lelang, tidak ada yang lebih memuaskan bagi Zhu Heng Yu. Bahkan jika itu adalah besi hitam yang sangat dingin, itu awalnya diproduksi di lautan, dan bahkan jika itu dijual kepada keluarga ular laut, itu tidak akan menerima banyak keuntungan. Karena itu, Zhu Heng Yu tidak berpartisipasi dalam pelelangan. Tapi ketika pelelangan berlanjut, akhirnya ada sesuatu yang membuat Zhu Heng Yu tertarik. Item di bawah ini sangat langka. Berbicara, pembawa acara mengambil botol batu giok transparan di tangan si cantik. Saya melihat tanaman ungu kecil ini dalam botol giok transparan ini. Ketika Zhu Heng Yu melihat tanaman ungu di botol giok, matanya langsung menyala. Tanaman ungu kecil ini tidak sederhana, itu persis satu dari empat harta naga yang dibutuhkan keluarga ular laut, Ambergris. Melihat tanaman Ambergris, Zhu Heng Yu memutuskan untuk mengambilnya. Tanaman Ambergris ini terlalu banyak untuk membantunya. Selama dia mendapatkan tanaman Ambergris ini, dia bisa membiarkan Chang Sui pergi ke keluarga ular laut dengan imbalan kekayaan besar. Anda harus tahu bahwa empat harta, seperti Ambergris, tidak bisa dihindari. Setiap kali salah satu dari empat naga dilahirkan dalam keluarga ular laut, itu akan memicu badai berdarah. Dalam menghadapi pelepasan dari ras dan uang yang lebih rendah, orang-orang dari Si Serpent akan memilih yang pertama tanpa ragu-ragu. Hari ini, bahkan jika Zhu Heng Yu memotret tanaman Ambergris ini dengan semua batu energi magis di tubuhnya, dia tidak akan tertekan. Karena selama dia berpindah tangan dan menjualnya ke Si Serpent, keuntungan yang dia peroleh bukan masalah puluhan ribu batu energi sihir superior. Menurut tebakan Zhu Heng Yu, apa yang dikatakan Chang Sui saat itu. Jika tanaman Ambergris dijual ke Si Serpent, setidaknya seratus ribu atau bahkan ratusan ribu batu ajaib unggul dapat ditukar. Kekayaan ini tidak bisa dihindari. Pada saat itu, Zhu Heng Yu dapat melakukan banyak hal yang ingin ia lakukan dengan begitu banyak uang. Bahkan tidak mustahil untuk membuat gerbang gunung lain bahkan dengan open school. Tentu saja Zhu Heng Yu jelas tidak memiliki ide ini, setidaknya sekarang dia bersenang-senang di antara Demon Sword Sek. Dan yang paling penting, Zhu Heng Yu tidak punya banyak waktu untuk membangun sekte dari awal. Melihat Ambergris yang glamor, Zhu Heng Yu tidak bisa menunggu. Tetapi Tuan Rumah tidak terburu-buru, dan bahkan menceritakan sebuah kisah. Tapi kisah ini Zhu Heng Yu terdengar sangat membosankan. Karena Tuan Rumah tidak menceritakan kisah keluarga ular laut Hualong Sibao. Hualong Sibao adalah hal yang terkenal di kalangan orang Hai. Tetapi keluarga Domba Iblis tidak mengerti dengan sangat jelas, dan bahkan tidak tahu perkataan Hualong Sibao. Oleh karena itu, kisah yang diceritakan oleh Tuan Rumah pada dasarnya tidak relevan dengan empat harta Hualong yang diceritakan oleh Chang Sui. Dalam legenda, yang disebut Ambergris awalnya adalah gulma biasa yang tumbuh di sarang naga. Karena penyiraman abadi Ambergris, setelah menyerap esensi Ambergris, ia tumbuh menjadi Ambergris. Air liur naga yang disebut mengacu pada air liur ras naga. Rumput yang tumbuh setelah menyerap air liur naga asli juga mengandung jejak kekuatan naga sejati. Karena itu, bagi keluarga ular laut, Ambergris ini jelas merupakan harta langka. Namun, perlu disebutkan bahwa kekuatan naga sejati ini tidak hanya berguna bagi keluarga ular laut. Untuk Iblis Domba, Ambergris juga bernilai tinggi. Meskipun tidak dapat diambil secara langsung, itu adalah agen pemurnian terbaik untuk alkimia selama alkimia. Setelah marah oleh kekuatan naga sejati, kualitas eliksir dapat secara paksa ditingkatkan satu tingkat atau lebih. Karena itu, bagi klan moyang, Ambergris ini masih berupa rumput perilangka. Harganya tentu saja tidak rendah. Tapi Zhu Heng Yu sama sekali tidak peduli dengan ini, dia hanya ingin menembak Ambergris ini dengan cara apapun. Meskipun Zhu Heng Yu cemas, orang lain tidak cemas. Kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang Ambergris, jadi mereka penasaran. Setelah setengah jam, tuan rumah akhirnya menceritakan kisah Ambergris. Bahkan, tuan rumah tidak berniat memperpanjang waktu dengan sengaja. Sebagai juru lelang, tujuannya sangat jelas, yaitu, ia ingin menjual Ambergris dengan harga tinggi. Kisah ini adalah tentang meningkatkan nilai Ambergris. Semua orang di tempat kejadian datang untuk pelelangan, tetapi pembawa acara mengatakan bahwa itu setengah jam. Meskipun ceritanya sangat aneh dan mengasyikan, tetap saja membuat semua orang tidak sabar. Tuan rumah juga menemukan situasi ini, jadi tidak ada penundaan, dan dia mulai menembak langsung. Ambergris ini sangat mahal, jadi harga awalnya adalah 10 batu ajaib unggul. 10 batu ajaib unggul, seseorang berseru dari lapangan. Anda harus tahu bahwa meskipun Ambergris adalah rumput peri, kebanyakan orang tidak bisa menggunakannya. Bahkan jika Ambergris ini lebih berharga dan lebih jarang, itu hanyalah obat sekunder. Dan harga obat-obatan sekunder tidak pernah terlalu tinggi. Jika bukan karena cerita Tuan rumah sebelumnya, seseorang mungkin sudah mulai memarahinya. Bahkan dalam kasus ini, ada banyak keraguan di lapangan. 10 batu ajaib unggul adalah 1000 batu ajaib menengah. Konversi ke batu energi magis tingkat rendah membutuhkan 100 ribu buah. 100 ribu batu energi magis tingkat rendah dapat membuat orang biasa bebas dari rasa khawatir seumur hidup. Dan saat ini, sedikit kuning, harganya sebenarnya adalah angka ini. Beberapa orang kaya memiliki ide yang berbeda dari yang lain. Mereka tidak memiliki konsep batu energi sihir, karena mereka memiliki batu energi sihir. Yang lebih mereka pedulikan adalah apakah benda ini langka. Dan bahkan jika itu digunakan untuk memurnikan obat-obatan, Ambergris adalah obat sekunder yang sangat langka. Anda harus tahu bahwa Master Alkimia tidak buruk. Inilah alasan mengapa rumah lelang menjual Ambergris yang ambigu ini dengan harga tinggi. Dan pelelangan hari ini benar-benar memiliki orang seperti itu. Ketika tuan rumah mengumumkan dimulainya penawaran, seseorang langsung meneriakan tawaran itu. 11 batu sihir superior, Zhu Heng Yu tidak bisa mempercayainya. Seseorang tidak bisa menunggu lebih dari yang dia inginkan untuk mendapatkan Amphibol. Tapi Zhu Heng Yu peduli tentang itu, karena 10 batu energi magis superior benar-benar tidak ada artinya bagi orang kaya sejati. Jadi Zhu Heng Yu harus menunggu dan melihat apakah ada yang menawarkan. Hal-hal benar-benar terjadi seperti yang dia harapkan. Begitu orang pertama meneriakan tawaran itu, orang kedua segera mengambil alih. 12 batu daya sihir superior. Kemudian orang ketiga dan orang keempat mulai menawarkan satu demi satu. Setelah beberapa putaran penawaran, pabrik Ambergris ini telah diangkat ke harga tinggi 30 batu ajaib unggul. Pada saat ini, Zhu Heng Yu sedikit terkejut. Dia terkejut dengan apa yang mereka lakukan dengan begitu banyak uang untuk membeli Ambergris ini. Iblis Domba tidak dapat mengubah naga. Selain itu, Domba Iblis juga merupakan ras yang lebih tinggi, dan tidak perlu menghancurkan naga. Tetapi dunia orang kaya begitu tidak bisa dipahami. Ketika harga Ambergris naik menjadi 50 batu ajaib superior, seseorang akhirnya tidak bisa mendukungnya dan berhenti melanjutkan untuk menaikkan harga. Hanya tiga orang yang tersisa untuk mengajukan penawaran saat ini. Ketika jumlah orang menurun, kenaikan harga dari tiga yang tersisa juga meningkat. Pada awalnya, ditambahkan sepotong demi sepotong. Dengan penurunan personel yang lambat, sekarang menjadi 10 yuan dan 10 yuan. Di bawah tawaran gila dari tiga terakhir, harga Ambergris ini dengan cepat naik menjadi 100 batu ajaib superior. Ketika harga mencapai harga setinggi itu, orang lain menarik diri dari pelelangan. Hanya dua orang yang tersisa saat ini. Salah satunya adalah lelaki tua berjanggut, dan lelaki tua itu tahu bahwa dia harus menjadi seorang alkemis begitu dia melihat temperamennya. Alasan mengapa dia membutuhkan Ambergris ini juga sangat sederhana, secara alami alkimia. Tetapi obat ini sangat mahal. Saya ingin datang, ramuan halusnya pasti ramuan tingkat tinggi. Kalau tidak, sama sekali tidak sebanding dengan harga tinggi untuk membeli Ambergris. Dan orang lain agak gemuk. Pria kecil yang gemuk itu tersenyum haha, seolah-olah dia baik-baik saja. Jelas jumlah uang ini tidak berarti apa-apa baginya. Zhu Heng Yu, yang ada di kamar pribadi di lantai atas, mengamati keduanya dengan cermat. Dalam pandangannya, sang alkemis mungkin harus menyerah. Karena harga seratus batu energi sihir ini terlalu tinggi. Bahkan Zhu Heng Yu dapat menebak keabadian apa yang ingin dia sempurnakan. Setelah membaca sutra dapur dan sutra adan, semua bahan dasar dan resep sudah tidak asing bagi Zhu Heng Yu. Ambergris sebagai obat sekunder memiliki sedikit efek dan sangat langka, sehingga ada sangat sedikit ramuan yang membutuhkan penggunaan Ambergris. Setelah Zhu Heng Yu secara visual memeriksa perkiraan tingkat tubuh iblis lelaki tua itu, dia sudah menebak apa yang akan dipraktikan oleh guru alkimia. Koagulasi Daraki Bao Yin Yang Dan Ramuan Tingkat Kelima Hanya ada satu peran untuk meningkatkan level tubuh sihir. Harga pil Yin yang kondensasi Daraki Bao adalah sekitar 100 batu ajaib superior. Namun, jelas bahwa lelaki tua ini tidak ingin memperbaiki obat mujarab dan menjualnya. Karena itu, orang tua itu pada dasarnya tidak dapat menghasilkan banyak uang. Karena itu, menurut Zhu Heng Yu, lelaki tua ini berani menawar Ambergris dengan harga tinggi. Itu pasti kebutuhan ekstremnya sendiri, atau kebutuhan ekstrim orang-orang yang dicintainya. Atau bahwa dia ingin menggunakan obat keabadian ini untuk secara paksa menerobos belenggu. Kalau tidak, dia tidak akan membeli amarilis semacam itu sama sekali. Kemudian lihat pria kecil yang gendut di sisi lain. Pada saat ini, Yuzai Yuzai sedang berbicara dan tertawa dengan orang-orang di sekitarnya. Dan di belakangnya berdiri seorang pengikut iblis yang terdiri dari 30 segmen penuh. Jelas pria gendut ini tidak mudah. Di pulau Haihui ini, tiga orang dengan 30 tubuh dari tiga setan bersedia menjadi pengawalnya. Hanya keluarga terbesar di pulau itu, keluarga Fan dapat melakukannya. Meskipun Zhu Heng Yu tidak tahu siapa pria gemuk kecil ini. Tapi yang jelas, lelaki gendut ini memiliki status tinggi di keluarga Fan. Jauh di saat ini, Zhu Heng Yu tidak bisa mengetahui tingkat tubuh pria gendut itu dengan tepat. Juga sulit untuk menilai posisi pria gendut kecil itu, pada akhirnya apa posisi keluarga Fan. Tetapi bahkan jika ini masalahnya, Zhu Heng Yu tidak akan diizinkan untuk melepaskan ambergris ini. Belum lagi pria kecil gemuk dari keluarga Fan, bahkan jika Master Fan datang sendiri, Zhu Heng Yu harus bertarung dengannya. Lelaki tua dan lelaki gendut itu terus menawar. Segera harganya mencapai 200 batu ajaib superior. Kali ini lelaki tua itu akhirnya tidak tahan. Meskipun dia sangat membutuhkan ambergris ini, dia hanya memiliki 200 batu ajaib tingkat tinggi, dan tidak mungkin lagi untuk menawar. Menengok ke belakang, pria kecil gemuk di sisi lain juga tidak nyaman. Jelas, 200 batu energi magis tingkat tinggi ini sudah menjadi beban besar baginya. Bahkan untuk keluarga Fan, biaya tidak terbatas. Setelah menyaksikan lelaki tua itu berhenti, lelaki gendut itu menatapnya dengan ekspresi bersemangat tinggi. 200 batu sihir tingkat tinggi, yaitu hingga 2 juta batu ajaib primer. Meskipun tidak terlalu banyak uang. Tapi jelas bukan jumlah yang kecil. Pria tua itu hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu bangkit dan meninggalkan tempat duduk. Pada saat ini tidak ada yang menawar dengan pria gendut. Ketika tuan rumah melihat ini, dia harus membuat kesepakatan. Pada saat ini, Zhu Heng Yu di lantai atas tiba-tiba berteriak. 300 batu ajaib unggul. Zhu Heng Yu langsung naik 100 batu energi magis superior. Tembakan ini adalah 3 juta batu energi magis tingkat rendah. Tulisan tangan ini, luar biasa. Semua orang di lapangan yang mengira sudah berakhir, melihat ke kamar pribadi tempat Zhu Heng Yu berada. Sangat disayangkan bahwa Zhu Heng Yu tidak akan membiarkan mereka melihat. Tetapi bahkan jika Zhu Heng Yu tidak bisa dilihat, orang-orang di lapangan masih hidup kembali. Semua orang penasaran, dan segala macam pertengkaran muncul satu demi satu. Pada saat ini, pria gemuk kecil keluarga Fan juga mengerutkan kening. Tanpa diduga, barang-barang kolektor yang akan diserahkan telah dinaikkan lagi. Aku melihat lelaki kecil yang gemuk itu menggertakkan giginya dan mengucapkan sepatah kata kepada petugas di sekelilingnya. Melihat sosok rombongan pergi, pria gemuk itu mengertakkan gigi dan berteriak lagi. 400 batu ajaib, 500 batu energi magis yang unggul. Zhu Heng Yu berteriak tanpa ragu-ragu. Kerumunan itu benar-benar terkejut. Anda harus tahu bahwa harga awal dari Ambergris ini hanya 10 batu ajaib unggul. Tapi sekarang telah diangkat ke jumlah yang sangat besar dari 500 batu ajaib yang lebih tinggi. Semua orang memandangi kamar pribadi tempat cubi dan Zhu Heng Yu tampak gila. Pada saat ini, pria gendut dalam keluarga Fan juga suram. 500 batu ajaib ini adalah pengeluaran tahunannya. Tapi untuk tanaman Ambergris, semuanya habis. Bagi Zhu Heng Yu, dia sudah membenci. Pria kecil yang gendut itu baru saja mengirim rombongannya dan pergi untuk mendengarkan situasi Zhu Heng Yu. Di Pulau Haihui, orang-orang dari keluarga Fan tidak berani datang ke Taiwan. Pria kecil yang gemuk harus memberitahu dia betapa kuatnya keluarga Fan. Di sisi lain, Zhu Heng Yu, di sisi lain, tampak santai. Pertama-tama, uang yang dia gunakan sekarang adalah batu energi ajaib yang hilang dari rumah lelang, jadi Zhu Heng Yu tidak merasa terluka sama sekali. Dan bahkan jika Zhu Heng Yu menghabiskan batu energi magisnya sendiri, dia tidak akan mengerutkan kening. Alasannya sangat sederhana, asalkan ada tanaman Ambergris, yang dipanennya bukan hanya koleksi, tetapi juga obat sederhana. Selama tanaman Ambergris ini diperoleh apa yang Zhu Heng Yu dapat dapatkan jauh lebih tinggi dari yang ia bayarkan. Harga telah dinaikkan menjadi 500 batu ajaib yang lebih tinggi. Wajah keluarga Fan di Pulau Haihui adalah yang paling penting, karena beberapa orang berani meraih perhatian keluarga Fan. Tidak peduli apa, pria kecil yang gemuk akan terus menawar dengan Zhu Heng Yu ketika dia mengertakkan giginya. Masalah besarnya adalah memajukan uangnya tahun depan. Maka lelaki kecil yang gemuk itu mengertakkan giginya dan terus berteriak. 600 batu energi superior. Kerumunan terkejut lagi. Pada harga ini, sudah dimungkinkan untuk membeli beberapa tanaman Ambergris. Tapi Ambergris ini adalah ramuan yang sangat langka bahkan di antara domba iblis. Karena itu, walaupun harganya tidak tinggi, ia juga tidak tersedia. Sekarang pria gemuk telah sangat menyesali keputusan impulsifnya. Hanya untuk koleksi yang tidak berguna, dia sudah memasukkan biaya hidupnya selama lebih dari setahun. Jika bukan karena martabat keluarga Fan, pria gendut itu pasti sudah lama menyerah. Tapi sekarang dia tidak bisa mundur, dan banyak orang mengenalinya. Jadi untuk martabat keluarga Fan, dia harus membeli Ambergris ini. Kali ini Zhu Heng Yu tidak memiliki suara untuk waktu yang lama. Tepat ketika pria kecil yang gemuk itu berpikir Zhu Heng Yu akhirnya menyerah. Suara Zhu Heng Yu berdering lagi. 700 batu energi sihir unggul. Mengapa Zhu Heng Yu menunggu sebentar sebelum menaikkan harganya lagi? Alasannya sederhana. Karena dia pergi untuk memecahkan pria yang taat yang telah menerima instruksi dari pria kecil yang gemuk itu, dia menunggu seorang mata-mata di pintunya. Pengikut itu tidak berharap Zhu Heng Yu dapat mendeteksi dia. Meskipun tingkat tubuh pengikut juga 30, Zhu Heng Yu dan Ben tidak takut padanya. Selain itu, Zhu Heng Yu tiba-tiba menyerang, hanya menggunakan satu trik untuk memenjarakannya, ditambah pisau tangan ia dengan mudah memecahkan pengikut. Dua pelayan yang melayani Zhu Heng Yu rupanya juga melihat pasar. Melihat kinerja Zhu Heng Yu, mereka tidak panik sama sekali. Setelah menyaksikan Zhu Heng Yu mengejutkan para pengikut, salah satu pelayan memanggil orang lain dengan tidak tergesa-gesa dan memindahkan pengikut itu ke tempat lain. Zhu Heng Yu mengangguk, dia sangat puas dengan layanan rumah lelang. Inilah sebabnya Zhu Heng Yu menunggu sebentar sebelum mengutip, melihat kembali pada orang-orang yang sedang menonton saat ini. Mereka sekarang benar-benar mati rasa. Harga ini telah sepenuhnya melampaui harga ampibole yang sebenarnya. Sekarang tampaknya itu adalah pertarungan kemarahan antara Zhu Heng Yu dan pria gendut itu. Tidak ada yang akan membiarkan ini terjadi. Namun, dengan berlalunya 10 dan 10, semakin banyak orang tahu identitas sebenarnya dari pria kecil yang gendut itu. Pada saat ini, orang-orang ini mulai bersimpati dengan Zhu Heng Yu. Keluarga penggemar yang menyinggung di Pulau Hai Hui sama saja dengan kematian. Namun di antara kerumunan, Zhu Heng Yu, yang tidak muncul di kamar pribadi, masih penasaran. Beberapa orang berspekulasi bahwa Zhu Heng Yu mungkin memiliki sesuatu untuk diandalkan dan tidak takut pada keluarga Fan. Kenyataannya benar-benar ditebak oleh orang ini. Sebagai murid resmi Sekte Pedang Setan Zhu Heng Yu, seluruh Pulau Hai Hui harus menghormati dia. Itu sama bahkan jika keluarga Fan memiliki dukungan Master Fan. Seorang anggota keluarga yang berani menggertak murid resmi Moyang Jianzong menghadapi lebih dari amarah Zhu Heng Yu saja. Dia akan menghadapi kemarahan seluruh Sekte Pedang Setan. Bahkan Master Fan tidak berani melanggar kemarahan publik seperti itu. Jadi Zhu Heng Yu selalu tanpa rasa takut. Dia bahkan tidak peduli dengan siapa dia menawar. Bahkan jika pria gendut itu adalah murid resmi Demon Swat Sek, atau bahkan murid dalam. Zhu Heng Yu tidak peduli sama sekali. Keluarga dan kekuatan Zhu Heng Yu, berani menghadapinya. Belum lagi yang lain. Zhu Heng Yu berani menjamin bahwa dalam lingkup pengaruh Demon Swat Sek, tidak banyak yang bisa bersaing dengan Su Zhiyun. Inilah sebabnya Zhu Heng Yu berani terus meminta harga, tanpa takut menyinggung orang. Mendengar kenaikan harga Zhu Heng Yu lagi, pria gendut itu marah. Dia bersumpah bahwa setelah pelelangan selesai, dia harus belajar pelajaran dan orang yang dia ajak tawaran. Biarkan dia tahu siapa Pulau Hai Hui ini. Tetapi pada saat pelelangan ini masih berlangsung, lelaki gendut itu tidak bisa pergi, dan rombongan yang pergi untuk menyelidiki situasinya sudah terlambat. Jadi pria kecil yang gemuk hanya bisa terus menawar. 800 batu energi magis yang unggul. 900 batu energi sihir unggul. Zhu Heng Yu tidak ragu dan segera menaikkan harganya. Mendengarkan tawaran Zhu Heng Yu, pria gemuk kecil itu putus asa. Tetapi pada saat ini ia masih memiliki kesempatan terakhir untuk menaikkan harga. Kulihat pria gemuk kecil itu meremas beberapa kata dari giginya. Seribu batu energi magis yang unggul. Seribu potong batu energi sihir unggul adalah biaya hidupnya selama dua tahun. Jika Zhu Heng Yu terus meningkatkan harga seribu batu ajaib superior, pria kecil yang gemuk itu benar-benar tidak punya pilihan. Dia tidak bisa memajukan biaya hidup untuk tahun ketiga. Maka hari-harinya tidak pernah dikirimkan. Dan Zhu Heng Yu di sisi lain mengobrol dengan dua pelayan di sekelilingnya. Bagian bawah pria gendut kecil telah ditetapkan. Mengetahui bahwa pria gendut itu adalah penggemar. Saya juga tahu bahwa pria gemuk hanya bisa memakan hingga seribu batu ajaib unggul. Jadi kali ini Zhu Heng Yu tidak terus menaikkan harga seratus-seratus. Seribu satu potong batu daya unggul. Kali ini Zhu Heng Yu baru saja menambahkan batu energi magis ekstra. Ada sebuah kata yang disebut, dekat cakrawala. Sekarang pria kecil gemuk yang digunakan untuk menggambarkan keluarga Fan tidak bisa lebih cocok. Meskipun hanya ada satu batu energi sihir tingkat tinggi, pria kecil yang gemuk ini benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Orang-orang seperti dia, biaya hidup yang dibayar oleh keluarga, bukanlah kecemerlangan yang segera dia habiskan. Jadi dia bahkan tidak menyimpan sedikitpun uang. Sepotong batu energi magis superior ini dengan demikian menjadi celah yang tidak bisa dia atasi. Pada saat ini tuan rumah meneriakan hitung mundur di atas panggung. Selama ini terhitung nol, tanaman ambergris ini milik Zhu Heng Yu. Meskipun pria gemuk itu kuat, dia tidak cukup kuat. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan jumlah tuan rumah. Dan dengan jangkar tuan rumah, Zhu Heng Yu akhirnya membeli ambergris ini dengan harga seribu keping batu energi magis superior. Tuan rumah sudah berkembang di hatinya saat ini. Hari ini pabrik ambergris ini penuh dengan uang untuk rumah lelang mereka. Selamat kepada para tamu di ruang pribadi di lantai atas, yang telah mendapatkan ambergris yang sangat berharga ini dengan harga seribu satu batu ajaib. Ketika menjadi sangat berharga, tuan rumah sengaja memperburuknya. Dia berpikir bahwa kali ini dia bisa menjual ambergris dengan harga tinggi, seluruhnya karena pujian dari cerita yang dia ceritakan sebelumnya. Namun faktanya hanya diketahui Zhu Heng Yu dan keluarga Fan. Ketika tuan rumah selesai, seorang pelayan membawa botol giyok berisi ambergris di Nampan, siap untuk mengirimnya ke Zhu Heng Yu. Tetapi ketika dia berjalan ke sisi gemuk Fan, dia tiba-tiba dihentikan olehnya. Tunggu, pria kecil keluarga Fan yang gendut itu menghalangi kemajuan pelayan. Pada titik ini semua orang memandang lelaki gendut itu. Sebagai keluarga terbesar di Pulau Haihui, keluarga Fan terkadang secara alami menggertak orang lain. Dan jelas pria gendut kecil ini akan melakukannya hari ini. Untuk perilaku sombong pria kecil yang gemuk itu, semua orang berani marah. Pada saat ini semua orang berpikir bahwa pria kecil yang gemuk akan merebut ambergris ini. Tetapi perkembangan selanjutnya tidak ingin mereka bayangkan. Saya melihat lelaki gendut itu mengambil Nampan di tangan pelayan, dan kemudian membawa Nampan itu dan berkata, Biarkan aku mengirimnya kemari. Beraninya pelayan itu menolak, Nampan di tangannya direnggut oleh pria kecil yang gendut itu. Lalu lelaki kecil yang gendut itu, katanya, mengambil dua pengawal yang tersisa dan naik ke atas. Segera pria gendut itu datang ke pintu kamar pribadi Zhu Heng Yu. Pada saat ini, orang yang tersingkir dibawa pergi oleh orang lain di rumah lelang. Jadi lelaki gendut itu agak aneh, nama pengawal itu dikirim olehnya untuk menyelidiki situasi. Tapi sekarang dia tidak bisa mengurus ini lagi, Zhu Heng Yu telah marah padanya. Meskipun aturan keluarga Fan ada di sana, pria gemuk kecil itu tidak berani untuk benar-benar mengambil ambergris ini, tetapi dia masih tidak bisa menelan napas ini. Jadi dia akan membiarkan dua penjaga di belakangnya untuk mendidik dan mendidik pria kecil ini yang tidak tahu apa-apa. Memikirkan hal ini, pria gendut kecil itu membuka pintu kamar pribadi Zhu Heng Yu. Pada saat ini, Zhu Heng Yu sedang menikmati layanan dari dua pelayan dengan wajah bahagia. Zhu Heng Yu sudah lama merasakan kedatangan pria gemuk kecil itu. Tapi dia benar-benar tidak peduli, jadi dia tidak memperhatikan tingkah laku pria kecil yang gemuk itu. Melihat wajah Zhu Heng Yu yang nyaman, pria gemuk kecil itu sangat marah. Tapi pria gemuk itu bukan orang bodoh, dia meminta penjaga untuk datang, hanya untuk mencari tahu di mana Zhu Heng Yu itu suci. Tetapi pengawal itu tidak tahu harus kemana, jadi dia hanya bisa bertanya secara langsung. Ketika lelaki kecil yang gemuk itu tidak tahu bahwa Zhu Heng Yu kurus, dia tidak akan melakukannya dengan santai. Karena dia tidak tahu identitas sebenarnya dari Zhu Heng Yu, lelaki kecil yang gendut itu hanya dapat menekan kemarahan yang keras di dalam hatinya, dan berkata, Ambergrismu ada di sini. Zhu Heng Yu baru saja mengembalikan dengan ringan, dan mengabaikan lelaki gemuk itu. Sebagai orang-orang dari keluarga Fan, ada banyak orang yang menyambar kentut di mana-mana. Dia tidak pernah menderita pengabayan seperti itu. Ini membuat pria gemuk semakin marah. Tapi dia masih punya petunjuk terakhir. Saya melihat pria gemuk dengan wajah muram, dan berkata dengan kejam. Anak nakal, jangan bercinta-bercinta denganku di sini. Jika kamu bersulang dan tidak makan anggur yang enak, jangan salahkan aku. Pria kecil yang gemuk itu menatap punggung Zhu Heng Yu dengan mengancam. Setelah mendengarkan pria kecil yang gemuk itu, Zhu Heng Yu tertawa kecil. Lelaki kecil yang gendut itu berkata bahwa dia tidak akan makan atau minum anggur yang baik ketika memanggang, tetapi dia memarahinya ketika dia memasuki pintu, dan bersulang Zhu Heng Yu. Tapi Zhu Heng Yu tidak peduli. Di mata Zhu Heng Yu, pria gendut kecil ini seperti anjing liar yang berteriak dengan liar, dan itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya, jadi Zhu Heng Yu selalu tampak takut. Dibandingkan dengan kekuatan tempur, pria gemuk hanya memiliki 23 segmen tubuh sihir, dan dua pengawalnya hanya 30 segmen tubuh sihir. Di sisi Zhu Heng Yu, meskipun hanya ada 30 segmen tubuh sihir, ia dapat dengan mudah berurusan dengan karakter 30 segmen tubuh sihir. Jadi dalam hal kekuatan tempur, Zhu Heng Yu tidak takut pada mereka sama sekali. Dibandingkan dengan kekuasaan, pria gendut itu hanyalah anak dari keluarga Fan di Pulau Haihui. Zhu Heng Yu adalah murid dari Sekte Pedang Iblis Otentik. Dan yang paling penting, Zhu Heng Yu sekarang adalah perwira tingkat kapten dari seluruh klan Domba Iblis, Kepulauan Domba Iblis. Identitas ini adalah identitas tertinggi Zhu Heng Yu sekarang. Untuk Iblis Domba, perwira kapten hanya perwira terendah. Namun meski begitu, itu tidak lagi dibatasi oleh klan. Bahkan jika Zhu Heng Yu membuat kesalahan, dia hanya bisa ditangani oleh pengadilan militer Kepulauan Domba Sihir. Pria kecil yang gendut itu tidak tahu identitas Zhu Heng Yu saat ini, kalau tidak, dia mungkin akan berlutut ke Zhu Heng Yu. Bahkan jika ada Master Fan yang mendukung keluarga mereka, keluarga Fan sama sekali tidak diizinkan. Anak-anak dari keluarga Fan memiliki rasa tidak hormat sedikitpun bagi para murid moyang Jianzong. Kekayaan dan kemuliaan Fan berasal dari Demon Swordsack. Jika prestise dari Demon Ship Swordsack tidak lagi, yang pertama rusak adalah keluarga penggemar. Oleh karena itu, keluarga Fan adalah orang yang paling melindungi prestise Demon Ship Swordsack. Jadi dalam hal kekuatan, pria gendut kecil tidak bisa dibandingkan dengan Zhu Heng Yu. Terus terang, hari ini dia memukul wajah Zhu Heng Yu. Dasar kekuasaan Fan di Pulau Haihui benar-benar terguncang. Untuk mempertahankan kekuatan keluarga Fan di Pulau Haihui, itu tidak terguncang. Bahkan jika anak itu menyalakan lentera langit, keluarga Fan tidak akan pernah ragu. Keluarga Fan dan Sekte Pedang Iblis benar-benar terhormat dan memalukan. Kecuali kalau pria gendut ini bisa memasuki domba ajaib Jianzong. Kalau tidak, tidak ada tingkat keberadaan tunggal di antara keduanya. Karena itu, Zhu Heng Yu sama sekali tidak menempatkan pria gendut di depannya. Untuk penghinaan pria kecil yang gendut itu, Zhu Heng Yu hanya menonton pertunjukan itu. Apakah anjing itu menggonggong beberapa kali, apakah Zhu Heng Yu masih harus kembali? Melihat Zhu Heng Yu masih mengabaikannya, pria gemuk itu akhirnya tidak tahan lagi. Saya melihatnya marah dan tersenyum. Anak baik, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini aku akan memberitahumu bahwa ada keluarga Fan di Pulau Haihui yang tidak bisa kau tanggung. Setelah berbicara, pria gendut itu menatap kedua penjaga di belakangnya. Kedua penjaga kemudian bergegas ke Zhu Heng Yu. Ketika dua penjaga bergegas keluar, dua pelayan yang melayani Zhu Heng Yu, dengan mata yang besar, bersembunyi dan kemudian keluar dari kamar di sudut. Pada saat ini, hanya Zhu Heng Yu, Fatih dan dua penjaga yang tersisa di ruangan. Zhu Heng Yu tidak perlu lagi khawatir melukai orang yang tidak bersalah. Zhu Heng Yu semakin puas dengan layanan rumah lelang ini. Melihat dua pengawal bunuh diri, Zhu Heng Yu berbalik tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, seluruh rumah penuh dengan pedang dan roh. Jika bukan karena manipulasi yang disengaja Zhu Heng Yu terhadap pedang Shen Luo ini. Kedua pengawal saat ini sudah mati. Namun meski begitu, tak satu pun dari mereka merasa baik. Pada titik ini mereka sudah telanjang. Anda tahu mereka mengenakan baju besi yang bagus. Namun, di depan roh pedang Shen Luo, baju besi ini rentan. Kedua petugas itu benar-benar terkejut. Mereka berdiri di sana telanjang sekarang, terus menyerang Zhu Heng Yu, atau melindungi tubuh mereka, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Zhu Heng Yu sangat berempati. Saya melihatnya berkedip dan dengan cepat muncul di belakang mereka. Ketika kedua pisau itu mengenai kepala mereka, mereka langsung kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, hanya pria gemuk kecil keluarga Fan dan Zhu Heng Yu yang tersisa di ruangan. Apa yang baru saja kamu katakan? Zhu Heng Yu memandang pria kecil gemuk itu dengan senyum di wajahnya. Pria kecil yang gemuk itu benar-benar takut dan bodoh. Dia selalu dalam kondisi harga diri dan superioritas. Di mana dia melihat karakter yang begitu sengit seperti Zhu Heng Yu. Dua pengawalnya, serta Zhu Heng Yu, keduanya berlatih 30 segmen tubuh iblis. Tetapi kedua pengawal itu hanya pertemuan tatap muka, dan mereka langsung dibunuh oleh Zhu Heng Yu, yang sepenuhnya berada di luar jangkauan kognitifnya. Zhu Heng Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, melihat ekspresi cemberut di wajah pria gendut itu. Sepertinya itu mengingatkan Master Fan untuk mendisiplinkanmu dengan baik. Berbicara, Zhu Heng Yu langsung menamparkan wajah pria gendut itu. Tampar, Zhu Heng Yu ini tidak ringan, dengan suara tajam kehidupan ini, pria gendut kecil itu dilempar keluar dari ruangan secara langsung. Tamparan Zhu Heng Yu turun, tapi dia membangunkan pria kecil yang gendut itu. Saya melihat bahwa pria gemuk kecil itu tersandung dan berdiri, menutupi pipi yang bengkak dengan satu tangan, dan menunjuk Zhu Heng Yu dengan satu jari. Kamu sampah, kamu tahu di mana ini. Ini Pulau Haihui. Kamu benar-benar bergegas untuk menyerang keluarga Fan di Pulau Haihui. Kamu menunggu untuk mati hari ini. Pria kecil yang gemuk itu menatap Zhu Heng Yu dengan tatapan ganas. Melihat sikap pria gemuk itu tentang kesalahan pengakuan, Zhu Heng Yu siap untuk bergerak maju dan membiarkannya mengingat untuk waktu yang lama. Pada saat ini, seseorang dengan cepat berjalan menaiki tangga. Zhu Heng Yu melihat lebih dekat, bukan orang lain, tapi Niseng. Ternyata Niseng menemukan bahwa kali ini, sikap Zhu Heng Yu terhadapnya cukup bagus, jadi setelah berurusan dengan hal-hal di pintu, ia berpikir untuk mengambil kesempatan untuk kembali dan mendekati Zhu Heng Yu. Dengan cara ini, Zhu Heng Yu setidaknya tidak akan iri padanya lagi, dan tidak akan menargetkannya lagi. Tapi setelah naik ke atas, pemandangan di atas mengejutkannya lagi. Apa yang terjadi? Niseng melihat pemandangan di koridor ini dengan terkejut dan bertanya dengan heran. Dengan pertanyaan Niseng, pria gendut kecil itu juga berbalik. Niseng Mo Si. Pada pandangan pertama, pria gendut itu adalah Niseng, dan wajahnya langsung bersemi. Niseng, sebagai murid moyang Jianzong, lebih mengintimidasi daripada keluarga Fan mereka. Keluar dari Pulau Haihui, keluarga Fan hanyalah warga sipil biasa. Para murid dari Demon Swatsek berbeda, bahkan jika mereka datang ke Pulau Haihui, mereka akan dihormati dimanapun mereka pergi. Anak-anak dari klan ini adalah penjaga klan Domba Iblis. Jika bukan karena perwalian anak-anak klan ini, klan Domba Iblis akan sudah memusnahkan klan, dan asap lalat abu-abu akan terhapus. Tapi kebetulan lelaki kecil gemuk itu berteman dengan Niseng, jadi setelah melihat Niseng datang, dia langsung menjadi bersemangat. Meskipun tingkat tubuh Niseng tidak tinggi, identitas murid resmi Mo Yang Jianzong ada di sana. Jika Zhu Heng Yu berani mengambil tindakan terhadap Niseng, itu tidak hanya akan menjadi masalah bagi keluarga penggemar Pulau Haihui. Dia bahkan akan diburu oleh seluruh Demon Swatsek dan bahkan Demon Ship klan. Pada saat itu, Zhu Heng Yu tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan kemanapun harus pergi. Memikirkan hal ini, pria gemuk kecil itu tersandung dan berjalan ke sisi Niseng, menangis. Niseng Mo, kamu akan memanggilku. Karena lelaki tua dengan wajah bengkak, Niseng pada awalnya tidak mengenali lelaki gendut itu. Ketika ini, ketika lelaki gendut itu mendekat, dia menyadari bahwa dia adalah penggemar. Fan Xian, apa yang kamu lakukan di sini? Niseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru pada saat itulah Zhu Heng Yu tahu bahwa anak ini bernama Fan Xian. Mendengar Niseng bertanya kepadanya, pria gemuk kecil itu menambahkan minyak dan cuka, dan memberi tahu Zhu Heng Yu cara menggertaknya. Namun, dia tidak menyebutkan apapun tentang intimidasi di depannya. Setelah mendengarkan pria kecil yang gemuk itu, Niseng mengerutkan kening. Tapi dia tahu bahwa Fan Xian biasanya anak laki-laki yang jahat, dan Zhu Heng Yu tentu tidak akan sekeras dan sekeras yang dikatakan lelaki gendut itu. Karena itu, setelah diteliti dengan seksama, Niseng tahu bahwa lelaki kecil yang gendut itu, Fan Xian, berbohong. Anak ini sebenarnya ingin aku membantunya berurusan dengan Zhu Heng Yu. Niseng sangat marah pada saat ini di dalam hatinya sehingga dia membenci pria kecil gemuk Fan Xian. Melihat Fan Xian yang duduk di tanah menangis dan menyeka air mata, tangan Niseng Qi adalah tamparan. Dengan tamparan Niseng, Fan Xian benar-benar membeku. Fan Xian tidak berharap Niseng menamparnya. Pada saat ini, Fan Xian kosong menutupi pipi tua bengkak di kedua sisi, dan menatap Niseng dengan polos. Niseng mau, apa yang salah denganmu? Namun, Niseng akan mengabaikannya. Mengenai kata-kata Fan Xian, Niseng menutup telinga dan berjalan cepat ke Zhu Heng Yu. Kakak Zhu, apakah kamu takut? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.